Intro Selamat pagi peran netizen Menampun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Wah 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 ini menarik ya Ada salah satu berita Ya dimana warga kampung Kabarnya ya kampung bayam Ya akan kolput Di pilkada di kejakarta Ngeri ngeri sedap bos ya Ini ngeri ngeri sedap begitu Persoalannya adalah mungkin Ya mungkin tidak begitu serak terhadap Pemimpin-pemimpin yang kemudian Mencari calon di pilkada di kejakarta Mungkin ya terlalu skeptis Ya terlalu keragu-raguan Ya mereka bagaimana Ya ruang kampung bayam ini Apakah mereka pro terhadap Kampung bayam atau tidak begitu Yang sejak dulu digusur Oleh pemerintah ini Oleh calon ini calon itu dan sebagainya Artinya apa Tidak ada kepastian hukum Yang kemudian diberikan kepada kampung bayam ini Maka secara logika Ya mungkin menginginkan Anies Baswedan Karena pemimpin-pemimpin yang kemudian Di pilkada Jakarta ini Sudah mulai Masyarakat ada gerakan Kolput semua Maka yang jelas Yang jelas disitu Ya masyarakat ada Nuansanya begitu kan Sudah menyatakan sikam bahwa akan Kolput dalam pilkada Jakarta Ya alasannya yang saya katakan tadi Begitu kan Ada skeptis ya Yang kemudian Diberikan kepada kampung bayam Kepastian hukumnya apa Keadilannya seperti apa Bentuknya Nampaknya Ridwan Kamil Ya tidak mau capek-capek Bertarung di pilkada di kejakarta Mungkin salah satunya adalah Banyak yang diminta Warga ini minta ini Warga itu minta itu Wajar dalam dunia politik itu Makanya kalau ini Kolput begitu kan Yang jelas Masyarakat Wah Apakah Apakah nanti Yang kolput yang menang Atau tidak begitu Tapi kita tunggu saja ya Coba kita baca Dari komentar-komentar Dari netizen Ini Gerakan melawan Elite partai Coblo semua Pilihan yang buruk Bos Warga harus lebih realistis Bahwa hari ini Ada tiga pasangan Iya begitu kan Tapi semuanya kan Tergantung dari pemilihnya Ada kepuasan-kepuasan Tersini Memilih kolput Memilih si A Memilih si B Dan sebagainya Begitu kan Artinya apa Artinya tidak ada yang keliru Begitu ya Yang keliru disitu adalah Ketika ada orang yang mengajak Diberikan uang Disuruh coblos semua Disuruh kolput Itu baru bermasalah Dan itu kena pidana Kalau mereka muncul Dari hasrat pribadinya Begitu Saya kira tidak Begitu ya Jadi Artinya mungkin Mengatakan begini Pemilih Memilih pemimpin si A Sibi sama aja Mungkin ya Salah satunya Jangan-jangan alternatif orang Ya di Pilkana Jakarta Jangan-jangan pangrekun Begitu kan Ya kemudian jadi Tapi satu sisi Secara logika Dan politik Secara hitung-hitungan Kuantitatif Mereka pangrekun Tidak akan pernah menang Ya mungkin Mungkin Maaf Rituan Kamil Mungkin sudah Di depan mata menang Begitu Artinya apa Artinya banyak masyarakat Yang kemudian Ada gerakan itu Begitu kan Kolput semua Dan sebagainya Ya karena Orang-orang itu Masih menginginkan Bahwa sosok Anies Baswedan Sosok Anies Baswedan Dan ini sebagai Bentuk perlawanan Terhadap Partai-partai besar Yang kemudian Mengusung Tidak mendengarkan Konstituennya Atau tidak mendengarkan Masyarakatnya Sehingga Ini sebagai Bentuk perlawanan Bagus juga Begitu kan Ya Artinya apa Artinya ada Bentuk perlawanan Perlawanan Yang kemudian Ya Mereka akan menjadi Efek jerah Makanya Undang-undang Tadi Begitu kan Ya Yang kemudian Akan digugat Kepada Mahkamah Konstitusi Setiap calon Setiap daerah Yang bertarung Dan menjalankan Kontestasi Pilgada ini Maka harus Disertakan Kotak kosong Dan ini Kalau disahkan Maka kemudian Yang terjadi adalah Saya kira akan Kotak kosong Yang menang Itu sebagai Bentuk perlawanan Dari masyarakat Ya Buat apa Mencoblos Apa namanya Orang Yang kemudian Tidak suka Mungkin orang akan Berbicara seperti itu Begitu Tapi Negara demokrasi Yang baik disitu Adalah memimpin Memilih satu pemimpin Itu bagus Ya Coba kita baca Ini beritanya Warga kampung Bayam Akan kolput dalam Pilkada Jakarta 2024 Ngeri-ngeri sedap Ternyata ya Perwakilan warga Kampung Bayam Sherly mengatakan Bahwa mereka Tidak akan mendukung Salah satu calon gubernur Dan wakil gubernur Dalam Pilkada Jakarta 2024 Dengan ini saya Dengan ini saya Menyatakan Kalau saya ini Kami dari kampung Bayam Semua warga Akan tidak mendukung Salah satu dari Paslon yang ketiganya ini Kata dia Saat dia berorasi Dalam unjuk rasa Jaringan rakyat miskin kota Atau GRMK Jakarta Di sekitar gedung KPU DKI Sherly mengatakan Warga kampung Bayam Memilih kolput Lantaran sudah Skeptis Dengan pemerintah Siapapun Pemerintahnya Kami anggap Belum bisa menyelesaikan Masalah-masalah kami Bahkan dalam orasi tersebut Sherly juga menegaskan Bagaimana pemerintah Dinilai Tidak berpihak Kepada warga Kampung Bayam Sherly menambahkan Menurutnya pemerintah Hanya berpihak Kepada Jekpro Sebagai badan usaha Milik daerah BOMD Dan tidak pernah Menanyakan hak-hak mereka Ya kita lihat saja Benar juga begitu Kecuali pemimpin Anies Baswedan Yang kemudian Peduli terhadap Masyarakatnya Keadilan Yang kemudian Ditataya Sebaik mungkin Oleh Anies Baswedan Nampaknya sekarang Kita lihat saja Seperti Ridwan Kamil Pramuno Ranukarno Begitu kan Lihat saja disitu Perhatiannya kepada Orang-orang yang kemudian Kelas menengah Ya kelas ke atas Begitu kan ya Yang kelas ke bawah Seolah-olah Kurang dipedulikan Coba bagaimana Jaminan-jaminan sosial Yang akan diberikan Untuk Masyarakat Miskin kota disitu Begitu kan Apa jaminannya Berbeda dengan Gagasan-gagasan Anies Baswedan Yang selalu Menggaungkan Ya atas nama Hak rakyat Mengatasnamakan Miskin kota Dan sebagainya Yang digaungkan disitu Akhirnya Anies Baswedan Menjadi perhatian Yang sangat-sangat Luar biasa Jadi Artinya apa Artinya Saya kira Bahwa Sekarang ini Begitu bagi Calon-calon itu Seharusnya yang lebih dekat Itu adalah Rakyat-rakyat kecil dulu Begitu kan Ya perhatian Dan sebagainya Coba kita lanjutkan Menanyakan Hak Ya kami Tidak pernah Yang ditanyakan Adalah hak-hak Dari Jack Pro Soal konflik Kampung Bayam Shirley mengatakan Bahwa mereka Seolah diintimidasi Karena tidak Mau mengikuti Kehendak pemerintah Kalau memang Tidak mau ngikutin Apa yang menjadi Kehendak pemerintah Saat ini Kita seolah-olah Diintimidasi Selamat Ya bertemu Di pengadilan Kata Shirley Bahkan Ya hari ini Bertepatan Dengan agenda Pengundian Nomor Urut Paslon JRMK Menggelar Aksi Unjuk rasa Dan menyatakan Sikap Untuk Kolput Dengan Ponjoblos Tiga Paslon Sekaligus Pada Ya kotak Kosong Saat Pemunggutan Suara Nanti Dalam Konteks Unjuk rasa Tersebut Koordinator JRMK Minawati Mengatakan Bahwa gerakan Kolput Yang dipilih Adalah Sebagai bentuk Untuk menyadarkan Masyarakat Bahwa Kondisi Politik Dan demokrasi Di Indonesia Sedang Tidak Baik Baik Saja Inilah Ada simbol Perlawanan Kami Terhadap Pilkada Yang hanya Memberikan Pilihan Semu Dan Tidak Berpihak Pada Rakyat Warga Kepung Bayam Yang Dijanjikan Akan Bisa Menempati Rumah Susun Didekat Jakarta International Stadium Hingga Kini Nasibnya Masih Belum Jelas Padahal Mereka Dijanjikan Bisa Menempati Rumah Susun Akmin Mengatakan 19 Keluarga Telah Menempati Kampung Susun Bayam Secara Paksa Pada Akhir November 2003 Akhirnya Dipaksa Pindah Ke Hunian Sementara Di Jalan Tongkol Pengudangan Ke Arupu 11 Ancol Mereka Dipindahkan Ke Hunian Sementara Setelah Ketua Kelompok Petani Kampung Bayam Bernama Muhammad Furkon Ditangkap Pada 2 April 2004 Oleh Kepolisian Reser Jakarta Utara Ini Yang Kemudian Sulit Sebenarnya Siapapun Pemerintahnya Kecuali Anies Baswedan Yang Kemudian Bisa Merangkul Ini Semua Ditempatkan Yang Layak Dan Sebagainya Seharusnya Rumah Susun Itu Dibuat Karena Untuk Warga Kampung Bayam Di Situ Yang Kemudian Hari Digusur Karena Mungkin Di Kota Kota Itu Seharusnya Yang Layak Tempat Yang Baik Tapi Pada Kenyataannya Sekarang Kita Lihat Saja Yang Menjadi Perhatian Itu Bukan Bukan Warga Bayam Justru Jack Pro Sehingga Saya Kira Ini Yang Akan Menjadi Tantangan Kepada Pemimpin Di Situ Mana Yang Harus Kita Pilih Dan Sebagainya Nampaknya Kita Lihat Seperti Rituan Kemen Tidak Berani Untuk Memberikan Janji Janji Itu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Hoda Report Kese Raya Dini Jangan Lupa Di Subscribe